selamat menikmati tadi kan kita sudah membahas ya bahwa kepribadian itu terbentuk dari dua aspek, ada pola pikir dan ada pola sikap tadi kita sudah bahas pola pikir, nah sekarang pola sikap ini seperti apa sih pentingnya untuk membentuk kepribadian seseorang ya, pemirsa TKRTP yang remati Allah ya Mbak Dida pola pikir tadi sudah bagaimana dia memutuskan sesuai dengan akidah dia gitu, nah pola sikap bagaimana, pola sikap itu itu adalah kecenderungan yang ada pada diri manusia itu untuk dia melakukan suatu perbuatan gitu ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dia dan dikaitkan dengan keimanannya dia juga, dikaitkan dengan akidahnya juga gitu loh, jadi artinya, kan pada diri manusia itu diberikan oleh Allah secara fitrah berupa naluri dan kebutuhan gitu ya jadi ada naluri ingin punya harta banyak ya, ada naluri ingin disayang, ingin dicinta gitu ada dia mau makan mau minum tidur dan dan berikutnya itu semua secara fitrah Allah berikan gitu lah nah, maka ketika seorang itu ingin memenuhi itu tadi naluri dan kebutuhan itu tadi maka ada dorongan bagi diri manusia itu jadi kebutuhan naluri dan apa naluri dan kebutuhan itulah yang merupakan dorongan bagi seseorang itu untuk melakukan sebuah perbuatan dikaitkan dengan keimanannya gitu, dikaitkan dengan akidahnya gitu loh nah, maka kalau dia ingin dikatakan bertingkah laku sesuai dengan Islam maka dia pun ketika melakukan sebuah perbuatan harus dikaitkan dengan akidahnya yaitu akidah Islam gitu loh nah, kalau misalkan dia ingin memenuhi naluri dan kebutuhannya tadi tidak berdasarkan akidah Islam sekalipun dia orang Islam beriman kepada Allah dia tidak disebut orang yang bertingkah laku sesuai dengan Islam misalnya Mbak Dida ketika seseorang itu tadi ingin memperoleh uang katakanlah begitu mau beli rumah katakanlah begitu ya tentu dia akan untuk memenuhi kebutuhannya ya tentu dia akan melakukan sebuah perbuatan ya enggak melakukan upaya nah, ketika dia melakukan sebuah upaya itu misalkan dengan memunjam uang di bank katakanlah riba gitu maka untuk melakukan sebuah perbuatan riba itu dia kaitkan dulu dengan keimanan dia dengan akidah dia gitu loh kalau dia orang yang berakidah Islam maka dia akan menjauhi karena dia tadi ini di dalam Islam riba dilarang jadi pola pikir nanti yang menentukan pola sikap begitu loh berhubungan sekali antara pola pikir dan pola sikap gitu maka kalau dia tadi sudah memutuskan secara pemahaman dia berdasarkan akidah Islam bahwa riba itu haram maka tingkah lakunya pun akan mengikuti sesuai dengan pemikiran itu tadi maka riba itu tidak akan lakukan gitu loh begitu pula mungkin kayak tadi ya ustazah terkait merebusana seseorang mungkin ini tidak dilihat dari warnanya yang putih atau apinya seperti apa mungkin seorang muslim akan melihat menutup aurat atau tidak jadi misalnya tadi itu ketika dia pakai baju koko gitu ya ini islami nih begitu ya memang secara keimanan dia islam katakanlah begitu tapi jika tadi pemikiran dia tidak berdasarkan keimanan dia kepada Allah gitu ya maksudnya dia udah pakai baju koko putih udah islami tapi dia tetap jolim sama orang menjolimi orang tetap melakukan korupsi telap melakukan pembohongan-pembohongan begitu ya ini berlaku bagi siapa saja begitu ya berbalak-baku bagi individu masyarakat dan negara begitu nah sekalipun dia tadi berpakaian baju koko yang rapi putih identik dengan jujur tadi ya suci gitu jadi bersih dari korupsi misalkan bersih dari pembohongan-pembohongan ya tidak bisa dilihat seperti itu kalau dia tadi pola pikirnya tidak dilandasi akhidat islam maka pola sikapnya pun tidak sesuai dengan aturan islam bisa saja dia tetap tadi tetap jolim tetap berbohong tetap menipu tetap macam-macam begitu maka pola sikap seseorang itu dikontrol oleh pola pikir kebayang ya itu pemeriksa TKTV yang demati Allah pola sikap seseorang dikontrol oleh pola pikir jadi jangan sampai pola pikirnya sih akhidatnya sih sudah akhidat islam gitu loh tapi pola pikirnya tadi tadi banyak yang begitu dia islam dia berakhidat islam tapi pola pikirnya tidak berdasarkan akhidahnya tidak dijadikan akhidat sebagai landasan untuk berpikir otomatis tidak dijadikan akhidat sebagai landasan untuk bertingkah laku gitu atau bisa juga mungkin sebenarnya dari pola pikir udah islam ya kayak misalnya seorang perempuan itu dia akhidatnya islam dia juga faham untuk awrat itu wajib tapi dalam sikap sehari-harinya dia merasa belum mampu belum siap begitu ya Ustazah ya bisa juga seperti itu nah itu tadi tapi ketika misalkan dia sudah berpola pikir bahwa berdasarkan akhidat islam pola pikir dia begini oh menutup awrat itu wajib gitu loh lalu kemudian berarti tingkah laku saya juga harus menutup awrat nah ketika tidak connect antara pola pikir dan pola sikap maka tidak dikatakan berkeperibadian islam bisa keperibadian cacat gitu tidak sempurna kan harusnya maka dikatakan kepribadian islam itu adalah kepribadian yang unik unik apa kenapa dikatakan unik antara pola pikir dan pola sikap harus nyambung harus sama gitu loh harus utuh gitu maka jika ada orang yang dia pola pikirnya sudah islam maksudnya begini bagaimana sih pola pikir islam segala sesuatu di dalam pemikiran untuk memutuskan sesuatu dia sandarkan kepada akidahnya seperti misalkan tadi oh dalam islam saya tahu saya paham bahwa menutup aurut itu ya wajib gitu loh tapi saya kan belum siap gitu loh secara tingkah lakunya saya belum siap untuk memakai busana yang seperti itu begitu nah ini apakah tidak dikatakan bersaksia islam dikatakan bersaksia islam dikatakan dia berkeperibadian islam tapi cacat dalam pribadinya dalam kepribadiannya cacat bisa dipahami ya nah maka seorang muslim itu harusnya dia menuju kepada kesempurnaan jangan sampai ya cacat terus keperibadiannya kan tidak baik gitu loh jadi harus unik keperibadian seorang muslim itu ya unik gitu loh tadi satu ya seperti di masyarakat juga banyak ya Ustazah mungkin siapa yang tidak tahu kalau korupsi itu adalah perbuatan yang buruk yang harum dilakukan tapi ternyata pada faktanya masih banyak sekali terjadi gitu padahal negeri mayoritas muslim gitu tapi memang tidak juga bisa kita katakan seperti tadi dia sih pola pikirnya islam gitu loh tapi kok dia belum menutup aurot cacat tapi ada yang kebanyakan juga jika kita lihat fakta pola pikirnya tidak berasaskan akidah islam sebetulnya gitu loh sekuler mungkin nah sekuler gitu loh pemisahan agama dari kehidupan ya pemirsa TKTV yang remati Allah gitu ya dia muslim KTP-nya gitu ya tapi pola pikirnya tidak berasaskan akidah islam sehingga pola sikapnya pun juga tidak berdasarkan akidah islam maka dia korupsi lalu kemudian dia jolim lalu kemudian bahkan kalau kita lihat belakangan ini saudara-saudara kita yang yang kena musibah bencana lah kok ya tegak-tegahnya gitu loh mengkorupsi apa sarana dan perasaan bantuan yang diberikan kepada mereka kesempatan dalam kesempitan ini kenapa begitu apakah dia tidak 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 islam islam tapi tadi tidak dijadikan akidah islam sebagai dasar untuk dia berpikir ini korupsi boleh apa enggak menurut dia boleh saja gitu loh maka dia pun lakukan maka pola sikap dan pola pikirnya tidak berasaskan akidah islam apa pola pikirnya sekuler sekuler ya itu sekuler kan begitu ya standarnya itu manfaat sekuler itu begitu pemisahan agama dari kehidupan gak ada ikut-ikut campur di dalam kehidupan gitu agama itu ya ngurusi puasa sholat jakat aja lah tapi di ranah hidup kehidupan ya gak ada urusannya gitu ini ini fakta yang sangat banyak sekali di tengah-tengah kita gitu ya umat muslim sebetulnya berakidah islam begitu ya tapi apa tidak tidak konek gitu antara akidah dengan pola pikir dan pola sikapnya nah kalau kita lihat nih sebenarnya kenapa sih usaha penyebabnya gitu sehingga di tangan-tang kita itu banyak yang tadi ya tidak sinkron gitu ya antara akidahnya dan juga pola sikap dan pola pikirnya usaha ya banyak faktor sih sebetulnya ya banyak faktor yang tadi misalnya ketika kita lihat apa kehidupan kita sebenarnya sekuler ya sekuler dipisahkan antara agama dan kehidupan tidak ada urusan agama di dalam kehidupan kita gitu sebentara dia adalah orang yang berakidah islam gitu jadi ini apakah dia disebut berkeperibadian islam ya tidak tidak jadi dia berkeperibadian yang lain gitu maka kalau akidahnya sekuler maka pola pikirnya pola sikapnya juga sekuler maka keperibadiannya adalah keperibadian sekuler bukan keperibadian islam gitu ya nah apa penyebabnya ya tadi yang pertama adalah keimanan sebetulnya gitu ya keimanan dia kepada Allah jadi kan akidah tadi landasannya kan akidah tuh landasannya akidah akidah islam nah keimanan dia kepada Allah itu adalah keimanan yang yang apa yang rapuh yang lemah sehingga dia dia tidak tidak khawatir dia tidak takut bahwasannya nanti dia akan kembali kepada Allah akan dipertanggungjawabkan semuanya ini akidah gitu loh maka pokoknya apa asasnya asasnya adalah akidah yang harus kita kuatkan begitu keimanannya itu harus jadi fondasi ya Ustazah kita harus break dulu ini ya Bermin Satrikar TV yang hormati Allah kita akan bahas lagi terkait apa saja penyebab terjadinya kerusakan keperibadian kaum muslimin saat ini setelah juga yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di Bincang Muslimah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati